Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas aplikasi pinjaman online AC Cash Ya, kita disini tidak akan membahas Gimana caranya biar cepat cair ya Enggak, tapi kita lebih akan membahas Apa sih yang perlu kalian ketahui Sebelum mengajukan pinjaman di AC Cash Oke, yang pertama AC Cash itu tentu mempunyai limit pinjaman Dimana limit pinjaman ini Ini adalah sebuah limit maksimal Yang kalian peroleh untuk pinjaman Jadi limit ini bukan seperti kayak Aku Laku atau Payletter lainnya ya Yang bisa kalian pakai untuk pinjam Atau alat pembayarannya Enggak, tapi sistemnya adalah pengajuan Maksimal yang bisa kalian dapatkan adalah sekian Tiap orang beda-beda ya Ya, kalau nggak salah maksimal adalah 20 juta Itu yang pertama Yang kedua, AC Cash ini adalah pinjol legal Jadi pinjol legal itu tidak boleh meminta akses Untuk membuka kontak pribadi kalian Atau kontak di HP kalian Dan juga nggak punya akses untuk membuka file Atau galeri Ya, kalau tiba-tiba Suatu saat nanti AC Cash mengakses itu Nah, kalian otomatis langsung Jangan izinkan Dan lebih baik Jangan sekali-sekali kalian izinkan Karena disitulah Pinjol-pinjol itu mengambil data-data pribadi kita Bang, kok aku laku bisa ya? Bang, kok Sopi bisa ya? Ya, karena mereka jadi satu aplikasinya itu Dengan ya Tuku online-nya Ya, e-commerce-nya Jadi makanya Kenapa kok aku laku AC Cash kok bisa? Ya, bisa jadi Karena hal tersebut Ya, oke Langsung yang selanjutnya AC Cash itu tidak punya DC lapangan Jadi, ini untuk teman-teman yang mungkin terlanjur pinjam dan gagal bayar Nah, tenang aja AC Cash masih belum ada DC lapangan Apakah AC Cash bisa masuk ke Sleek OJK? Jawabannya bisa banget Karena AC Cash ini bekerja sama dengan bank lain Dimana bank lain ini yang nanti akan melaporkan ke Sleek OJK So, buat kalian tentu saja ini penting banget untuk kalian ketahui Karena ya, kita tahu AC Cash itu ada Sleek OJK Karena kita tahu AC Cash itu melaporkan Sleek OJK Artinya, ini akan berdampak ke status kredit di OJK kalian Ya, status kredit di OJK kalian ini Nanti dia akan menjadi kredit macet Yang mana kalian akan kesusahan untuk pinjam di aplikasi manapun Ya, clear ya Jadi, ketika masalah Sleek OJK datang Apakah akan berdampak ke pekerjaan dan lain sebagainya? Nggak Nggak akan Ketika kalian akan mengajukan pinjaman aja Baru kalian akan merasakan Nggak enaknya kalau Sleek OJK kalian ini Statusnya adalah kredit macet Ya, sampai sini clear ya Terus, masalah DC sudah saya jelaskan Masalah denda dan lain sebagainya AC Cash termasuk kenceng ya dendanya Bahkan untuk pembayarannya pun 2 minggu setelah kali 2 minggu tuh Ada harus pembayaran periode 2 minggu tenornya itu Menurut saya agak nggak nyaman dan nggak enak ya Tapi buat kalian kalau nggak masalah ya silahkan gitu ya Tapi buat saya pribadi ya mending 1 bulan sekali seperti itu Ya, dan apakah AC Cash bisa sebar data? Jawabannya saya sayang nggak Apakah AC Cash itu bisa menghubungi orang-orang lain di luar kontak darurat? Jawabannya nggak Ya, karena itu tadi tidak diizinkan Ya, tidak bisa mengakses Dan kalau pun ada Itu adalah ulah-ulah oknem dan DC-nya Oke, kita akan ngomong ke yang terburuknya Jika kalian gagal bayar berbulan-bulan Apa yang terjadi ya Pasti denda kalian akan berkali-kali lipat Tapi maksimal 100% dari hutang pokok kalian Ya, hutang pokok teman-teman Misal teman-teman hutang 2 juta Ya, maksimal 2 juta Paling lebih-lebih dikit biaya admin atau biaya materai dan sebagainya Saya juga nggak begitu paham hal itu Tapi yang jelas nggak boleh denda dan Apa itu namanya Denda dan bunga keterlambatan Itu melebihi 100% dari pinjaman pokok teman-teman sekalian Ya, jadi Nggak usah takut-takut lah Masalah kayak galbay Intinya ketika kalian kena musibah Dan lagi tidak ada uang Yaudah Galbay aja dulu Tapi dalam hati kalian niatkan kalian bisa membayarnya Dan niatkan untuk menabung sedikit demi sedikit Agar kalian bisa terlepas dan bebas dari hutang pinjaman online Seperti di AC Cash yang akan kita bahas hari kali ini Ya, oke Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga ini bisa memberikan kalian gambaran Bahwa Udah deh Jangan Mengajukan pinjaman online-pinjaman online Jika kalian tidak mengerti seluk-beluk pinjaman online tersebut Jadi kalian harus cari tahu dulu Biar kalian bisa nanti mempersiapkan diri untuk menghadapi resikonya Ya tenang AC Cash masih belum datengin ke rumah kalian kok Ya, oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jika ada salah-salah kata